Nelayan di Kabupaten Tanjab Tim diminta waspada gelombang tinggi di periode akhir tahun ini. Pasalnya tinggi gelombang mencapai 6 meter. Sejak hampir sepekan terakhir, Kabupaten Tanjung Cabung Timur dilanda hujan lebat disertai angin kencang dan ombak tinggi. Hal ini disebabkan masuknya musim angin barat dan musim hujan ke perairan selat berhala. Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Indra S. Gunawan mengatakan, berdasarkan rilis BMKG Jambi, tinggi gelombang di perairan selat berhala berpotensi mencapai kisaran 4 hingga 6 meter atau dalam kategori gelombang tinggi. Bahwasannya karena itu ini untuk 3 hari ke depan, jadi perlengkati perairan selat berhala berpotensi mencapai kisaran 4 hingga 6 meter atau dalam kategori gelombang tinggi. Gelombang di selat berhala dalam satu pekan ke depan dari tanggal 21 sampai 27 Desember itu berkisar 4 sampai 6 meter. Tingginya gelombang ini diprediksi akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Tinggi gelombang tersebut dipengaruhi oleh pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan, yang dominan bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 4 hingga 30 not. Pihaknya telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga tanggal 27 Desember 2021 dan akan diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut. Bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai diminta untuk berhati-hati dan menghentikan sementara aktivitasnya sebagai nelayan di perairan berhala, guna meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan